Pemirsa, musim kemarau menjadi berkah bagi produsen layang-layang. Tingginya permintaan membuat pembuat layang-layang tradisional kebanjiran cuan. Sementara dari Jawa Timur, berawal dari hobi masa kecil, ada seorang pria di Jombang yang menghasilkan cuan dari beternak burung kenari. Dari tujuh ekor kenari, kini ternaknya mencapai ratusan ekor kenari berbagai jenis. Di musim kemarau seperti saat ini, permainan layang-layang tengah digandrui di sejumlah daerah di tanah air. Peluang ini dilihat oleh Warsit, seorang pembuat layang-layang di desa Darna, Keradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Pria ini kebanjiran pesanan sehingga harus mempekerjakan tiga orang karyawan. Warsit mampu menghasilkan peluang layang-layang berbentuk burung atau dok-dokan setiap hari. Pembuatan layang-layang cukup mudah, tapi butuh kekelatenan. Dimulai dengan menyurut bambu, membuat kerangka, hingga memasang sampul plastik dengan warna dan motif yang bervariasi. Harga layang-layang bervariasi mulai Rp15.000 untuk ukuran 1 meter, hingga Rp100.000 untuk ukuran 4 meter. Sehari kadang-kadang 10, kadang-kadang 12. Yang paling diminati ya ukuran 2 meter, 1 meter. Dari ketekunannya, Warsit mengaku bisa menghasilkan cuan jutaan rupiah. Memanfaatkan tempat yang terbatas, Fatur Rahman, warga desa Sengon, kecamatan Jombang, Kota, berhasil mengembang biakan burung kenari. Pria 52 tahun ini beternak beragam jenis burung kenari. Mulai dari kenari lokal hingga seri F1 yang berpostur besar. Berawal dari tujuh ekor, kini ratusan burung kenari sudah berhasil ia hasilkan. Biaya perawatannya murah, kadangnya juga murah. Biaya pakan paling sekitar satu bulan, habis kira-kira ya sekitar Rp250.000. Untuk satu ekor burung kenari dijual dengan harga variatif, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenisnya. Tim Liputan CNN Indonesia